Si Lungkang sudah terkenal sejak dahulu sebagai salah satu daerah penghasil tenunan songket berkualitas baik di Sumatera Barat. Sejak pandemi COVID-19 melanda tanah air, banyak pengrajin tenunan songket di daerah ini yang hampir mati karena hasil tenunan mereka tak ada yang membeli. Namun di tangan Rita Fitri, seorang penjahit di desa Si Lungkang Duo, roda ekonomi sedikit demi sedikit mulai bergulir. Kain songket yang selama ini tak terjual diolahnya menjadi masker. Dengan bermodal coba-coba, Rita akhirnya berhasil membuat masker songket yang modis dan nyaman digunakan. Kain songket yang biasa dijual seharga 500 ribu rupiah ini dipotong kecil-kecil seukuran masker. Kemudian bagian dalamnya dilapisi puring dan selanjutnya dijahit. Setelah itu dipasangi karet sebagai pengikat di kepala. Hanya dalam waktu kurang dari 15 menit, satu masker cantik selesai dibuatnya. Ida membuat masker berbahan songket ini berawal karena keprihatinannya kepada pengrajin tenunan songket yang tak pernah lagi dikunjungi pembeli sejak ada wabah COVID-19. Pertama kan kita menjahit selendang, selena songket kan, tapi karena ini pengumpul tidak ngambil songket, jadi para petenun ini pusing mau lempar kemana gitu. Dan orang pun tertarik untuk membelinya. Makanya kita lebih spesifiknya untuk songket selungkang. Sistem masanya lewat online, terus dari teman-teman atau dari saudara-saudara yang kerja misalnya kayak di kantor-kantor, dia bawa kan, terus dipasarkan sama teman-temannya. Teman-temannya juga ngasih tahu lagi ke mana-mana lain gitu. Jadi itu diperkirakan mendekati prosedur WHO lah kayak gitu. Masker songket buatan Rita dijual dengan cara daring di media sosial. Namun ada juga yang datang ke rumahnya untuk memesan hasil karyanya itu. Harganya pun cukup terjangkau, mulai dari 15 ribu rupiah hingga 30 ribu rupiah tergantung motif dan bahan tambahannya. Ini rencananya mau dipakai untuk acara-acara resmi dan acara pernikahan gitu. Jadi kita sesuaikan dengan baju lah. Usaha membuat masker songket ini baru dua bulan ditekuni Rita. Namun hasil karyanya telah sampai ke hampir semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat, Jakarta hingga Manado. Selain modis dan terkesan mewah, masker songket buatan Rita juga diyakini baik digunakan untuk menangkal virus. Arsad Kusnadi melaporkan dari Sawah Luntok.